Intro Ketersediaan beras di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Forum Bulog Cabang Kerinci mencapai 718 ton. Stok beras tersebut diperuntukkan untuk menghadapi lonjakan permintaan selama Bulan Suci Romadhan dan Idul Fitri tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi untuk wilayah Kota Sengipenuh dan Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Bulog Cabang Kerinci Romy Viktaros mengatakan untuk ketersediaan atau stok beras di gudang Bulog Cabang Kerinci mencapai 718 ton. Pihaknya juga mendapatkan penambahan stok dengan mendatangkan sebanyak 2.700 ton beras sehingga jumlah keseluruhan stok beras mencapai 3.418 ton. Dan juga ia menambahkan dengan stok yang ada dipastikan mampu memenuhi permintaan masyarakat menjelang Bulan Suci Romadhan serta Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Dan stok yang ada tersebut juga diperuntukkan pada program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digencarkan pemerintah untuk menekankan harga komoditas beras di pasaran. Stok beras bulog saat ini di Cabang Sungai Penuh ada sebanyak 718 ton. Dalam waktu dekat, kita sudah dapat surat penerimaan tambahan stok dari Kantor Bulog Pusat sebanyak 2.700 ton lagi, 300 ton dari Kanwil Jambi dan 2.400 dari Kanwil Selbabel, Pelembang. Terima kasih.